Perlu diketahui beberapa peninggalan Sundan Gunujati Cirebon Di antaranya Mustika Pasir Malila Sejarah Pasir Malila yang melegenda di sekitar makam Sundan Gunujati Terdapat Pasir Malila yang dibawa langsung dari Mekah oleh Pangeran Cakrabuana Pasir ini tidak diperbolehkan dibawa keluar dari kompleks pemakaman Para jurukuliti sendiri diharuskan membersihkan kakinya sebelum dan sesudah dari makam agar tidak ada pasir yang terbawa keluar Pasir Malila ini tidak bisa diperjual berikan Karena hanya yang berjodoh dan mampu merawat Wasilah manfaat Pasir Malila Di antara keajaiban dari wasilah Pasir Malila adalah Multipungsi boster sesuai niat penggunanya Bahkan sebanding dengan batu merah gelingat Sebagai pagar Pagar rumah Pagar toko Pabrik Kebun Pengasihan umum Dan daya tarik lawan jenis Pelarisan usaha segala bidang Menangkal ilmu sihir Santet Mendatangkan rejeki Dari empat arah mata angin Mengobati orang keserupan Pengobatan penyakit medis atau non medis Mempertajam indera ke enam Seluruh tubuh akan diselimuti Aura yang bersinar Terhindar dari keselakaan darat Laut dan udara Percaya diri tinggi Atau keberanian luar biasa Menundukan musuh jarak dekat Atau jauh Mudah menagih hutan Atau pinjam uang Menjinapkan hewan agar tidak buas Agar disayang majikan Atau bos anda Sangkal jodoh Atau cepat mendapatkan jodoh Mempengaruhi pikiran orang lain Jarak jauh Benteng ampuh dari serangan fisik Atau goi Mudah mendapatkan jodoh Percayaan dari orang Menundukan atasan maupun bawahan Mengisi kekuatan pada orang lain Mengatasi anak yang rewel atau bandal Ketenangan lahir dan batin Selamat dari rajia polisi Menetralisir racun Berwibawa dan berharisma tim Sekali bentak Senyur Soekarno Presiden Indonesia pun Memiliki pasir malak Yang bisa melangkatnya Menjadi Presiden Republik Indonesia Dahbak dan bahkan Lawan-lawannya segan kepadanya Dan kebal senjata api Dalam keadaan Emergenisi La ilaha illallah 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 La ilaha illallah